Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Cornelius seorang paus dan martir serta Santo Siprianus seorang martir yang juga seorang uskup Cornelius ditahbiskan menjadi uskup Roma pada tahun 251 Mula-mula sebagian umat tidak mau mengikut dia sebab menganggapnya kurang tegas terhadap umat Kristiani yang murtad akibat penganiayaan Tetapi dengan pertolongan Siprianus Cornelius dapat mengatasi perlawanan tersebut Pada tahun 253 Santo Cornelius wafat dalam pembuangan tenasahnya kemudian dibawa dan dimakamkan di Roma Sementara itu Siprianus dilahirkan di Kartagu dalam sebuah keluarga kafir sekitar tahun 210 Setelah bertobat ia ditahbiskan menjadi imam dan pada tahun 249 ditahbiskan menjadi uskup Kartagu Pada masa pergolakan itu ia memimpin umatnya dengan amat baik melalui tindakan dan tulisan Pada bulan September tahun 258 Siprianus wafat sebagai martir Cornelius dan Siprianus percaya kepada Kristus dengan sekenap hati dan bersedia mempertaruhkan nyawa demi iman Adakah kita juga rela berjuang demi mempertahankan dan menyebarkan iman kepada Kristus di tengah hidup sehari-hari Saudara-saudari Para kudus bergembira di surga sebab mengikut jejak Kristus Ada yang menderita ada yang wafat sebagai martir seperti Santo Cornelius dan Santo Siprianus Cornelius dan Siprianus hidup di tempat yang berjauhan tetapi sebagai sahabat mereka saling membantu dan mendukung dalam suka dan duka Uskup Kartago Siprianus seorang ahli teologi yang berwibawa merupakan pendukung yang kuat Keduanya wafat sebagai martir menumbahkan darah demi Kristus Kini mereka bersama bersuka cita selamanya Tidak sedikit pula duka derita yang dialami para misionaris Ordo Yesuit sewaktu memasang pilar dan tonggak karya misi gereja katolik di Indonesia sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 Marilah kita berdoa bagi perkembangan karya misi di Indonesia agar senantiasa bertumbuh dalam karya rohnya yang agung Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Sampai jumpa di kisah orang kudus Sampai jumpa di kisah orang kudus